Banjir yang mengenangi Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan Pati, Jawa Tengah hingga saat ini masih terus mengenangi permukiman warga. Ketinggian air bervariasi 50-80 cm akibat banjir ini sedikit 500 warga yang masih tergenang dan 1000 jiwa yang terdampak. Inilah video udara yang memperlihatkan kondisi banjir di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan Pati, Jawa Tengah. Dalam video udara terlihat desa tersebut dikepung banjir setinggi 50-80 cm akibat jebolnya kembali tanggul sungai Kali Ombos semalam. Selain mengenangi jalan-jalan desa, banjir juga mengenangi fasilitas umum. Hal ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Kepala Desa Ketitang Wetan, Ali Muntoha, mengatakan sedikitnya 500 rumah warga masih tergenang dan 1000 jiwa terdampak. Ada 4 RT yang parah dengan ketinggian air bervariasi yakni 50-80 cm. Ia berharap tanggul sungai Kali Ombos menjadi perhatian khusus pemerintah pasalnya terdapat titik-titik yang jebol. Masih sebagian besar itu warga masih tergenang. Warga sini kan sekitar 800 kakak, hampir 500-an yang masih tergenang. Dan yang terparah itu di 4 RT berkisar antara 300-an kakak. Yang ketinggian air berkisar antara 50-80. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pati serius menangani tanggul jebol tersebut. Warga khawatir jika terjadi lagi hujan daras, ketinggian air akan terus bertambah. Terlebih intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah Kabupaten Pati. Dari data BPBD minggu siang, ada 3 kecamatan yang dilanda banjir, yakni kecamatan Batangan, kecamatan Sukolilo, dan kecamatan Dukoseti. Sarman Wibowo, Semarang TV